Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Gasik Turta Tandes Lebah Ngungkulan Bang Baluh Masyarakat Patalijeng Bocorna Limbah Pabrik Tekstil PT Unitama Jaya Lestari di Kampung Panuusan Desa Sindang Raja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Satu ta sidak saminggu nuanyar kaliwat Dinas Lingkungan Hidup Mayeng Nitenan Prak-Prakan Produksi Turta Kegiatan Pabrik. Pihak naoge gesnyokot sampel cai walungan anudi erong kakemuhan limbah pabrik kerenambahan data turta analisa bikin uji laboratorium. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Akos Koswara Nembraken baring ngadago hasil tes laboratorium tanggal 8 Oktober pihak nao nandesgen sangkan manajemen pabrik segancang nao memeres pasualan jerosa minggu utamana patalijeng instalasi pengolahan air limbah atawa ipal anu masih bocor. Eta ipal pabrik teh gesnyomuhan lingkungan disabudirinana anu bakal mawa pengaruh turta ngarugikan lingkungan jeng masyarakat. Upama pihak pahusahaan tetuhukan aturan turta tacan memenah ipalna pihak Dinas Lingkungan Hidup bakal nindak klawantandes kucaran nutup pabrik pikin sahlelaan. Kita sepakat dengan perusahaan, perusahaan ini akan kami rekomendasikan untuk ditutup sementara sampai dengan ada interlasi yang memadai. Itu dari pihak perusahaan sendiri sudah bertemu belum Pak? Atau berusaha untuk melesankan? Kita pernah pada waktu beberapa lalu membahas mengenai UKLTL dan salah satunya di dokumen itu sudah lengkap, tidak jadi masalah sekarang bahwa dokumen itu belum dilaksanakan sepuluhnya. Sehingga nanti seminggu kita coba berikan waktu kalau masih mencemati lingkungan, dan seperti yang disepakati tadi dengan komisi juga dan perusahaan, kita akan melesankan untuk diutup sementara. Upama tetuhukan prosedur patalijeng limbahan ngemenhan lingkungan, luyukan permen LH No. 7 tahun 2014, mengenaan kekemengh lingkungan, pahusahaan bakal ditibaran sanksi denda 5 miliar. Heri Setiawan, Bandung TV